ini telah tanya, kalau yakin saya ada cara ditek, kok ingin suargo atau merokok jawabannya mesti suargo oh merokok? alhamdulillah, saya harus daftar setunggal munggar ini, munggar, munggar, siapa yang ingin merokok, munggar ayo munggar ini, ini masya Allah kamu sih aku mau salaman dari penduduk merokok apa? tidak ngelati mulai ingin suargo kok nenek bringing many orang ingin suargo atau merokok, kok pilih merdola? dren sakit ini ya, apa pak? jago habis orang tidak lagi, tidak punya sakit itu pak kan, pilih pilih manggas suargo atau pilih mangg procedural, atau pilih manggas merdola? loh dren galya, pilih manggas merdola apa pak? baiklah, pilih manggas suargo atau pilih manggas merdola? nanti ucapannya Dewi lagi bertak terang ke manti ucapannya Dewi loh ya asmanya Sinten Soekrati Soekrati yeh Soekrati Hai ntar lemai Bundi lo garon lo bener ongarong Hai negara enggak iso dukitin gini pengajian iku ceritanya berpon angsal sahabat Tunggu saking anak insya Allah mempun tapar ini sarong Sedunggal Jalok Wiro kali entennya bintang ngebak entennya tigol tigol lemau kok nyuane kali kuwanya nenggo super oh kamu kamu punya super pribadi mobilnya sama kalau kata simbol dan percaya ya percaya percaya mobilnya Sinten mobilnya ngeen patus oh berarti sampai yang nyewa boten ngampil layo nyewa ngampil soalnya potongan dua mobilnya kan kangen itu modelnya Hai dikeboge hahaha hahaha asb berarti zaman duke meriki tujuannya harap nyewa sarong boten nopo tujuannya harap nopo tujuannya bulu niku namung ngaos kali panjen ngan hahaha nga pusik ngerayu hahaha krabi krabi aku enggak mempan rayuanmu ampun ampun suuzon kali yang elek boten suuzon mongyuni ngali potongane panci potongan ini ku elek kalau lah boten ngarani jenengan elek tuh tapi yang jenengan kata kalau meriki ini ku namung ngajeng ngaji kali sampe an orang ngandel kalau semua mawan sholatnya rutin kan alhamdulillah bolong hahaha alhamdulillah bolong bolong yang bolong apa mawan komplit nah ini komplit itu jenenganya orang bolong blong bolong kalau blongnya beda ini mantan nakal kabih kaya dirimu asal ini saya ini gaya ini kupiah putih-putih ini wah ini nakal pak insyaallah ini temen sih ini tambah temen ini ini lah ini nyatanya saya ini bisa hapi kok alhamdulillah pak mungkin kalau kata-kata ini pak amin pengen buat teman pengen pak ini nyambut terbangnya sih enang tapuwi kenapa nih tapuwi pripon apa ya terus pokoknya sama jere pengen kaya kuih wah boten ayo boten ini rana kebar atau kayak sarong sahadat al-habaib wa sahadat al-ulama al-fudala wal-a'izzak wa bimuqaddamihim fadilat al-habib abdulqadir al-habsyi kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai panjang umur bersihah wa'afiyah dikaruniai kekuatan wahiran wabatinan untuk terus membimbing kita mendidik kita mencintai dan dicintai rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menggabai rida Allah subhanahu wa ta'ala para alim bapak-bapak kiyai ibu-ibu nyai para sesepuh yang kita taklimkan kita mohon restu dan doanya pejabat pemerintah baik sipil dni maupun polri mulai dari pejabat pemkap pejabat kecamatan sampai pejabat desa semuanya yang kita hormati para tamu undangan dan tokoh-tokoh masyarakat jajaran panitia sahabat-sahabat banser adik-adik santri bapak ibu seluruh jamaah mudah-mudahan islamnya semakin mantap imannya semakin kuat akhlaknya semakin mulia takwanya semakin sempurna ibadahnya makin istiqomah dan tergolong orang-orang yang selamat mulia bahagia dunia akhirat malam ini kita ngaji dan bersolawat dalam rangka halal bihalal serta peresmian musola darul iman inti tujuannya adalah mengantarkan kita agar menjadi orang-orang baik manusia ini semua yang hadir manusia semua kan ya makanya sampai sarung saya ditarik-tarik sama rondo-rondo ibu dan mbak-mbak aku tahu kalian semua sayang sama aku kalian semua sayang sama aku tapi please deh masa aku lagi jalan udah dikawal sama polisi dikawal sama banser sarung aku ditarik-tarik aku ini orang-orang yang orang kepan Allah ya kareem manusia adalah makhluk yang paling disayang Allah paling dicintai Allah paling dibanggakan Allah paling dimuliakan Allah sehingga Allah menciptakan syurga dengan berbagai keindahan dan kenikmatannya itu juga untuk manusia maka warga masyarakat klesem klesem delimoyo dan sekitarnya ini disuruh jadi orang baik agar bisa menghuni syurga syurga itu tempat yang baik hanya pantas ditempati oleh orang-orang baik suargoniku panggonan sing api mau pantas dipanggoni wong-wong sing api ada orang baik kok dilebok ke suargon ini ku orang pantas mereka menghubungi wadah terlalu elek isi menghubungi wadah Allah ini ku mau termen kalau barang yang orang pantas Allah tidak suka dengan yang tidak pantas orang pantas yang menghubungi wadah orang pantas ada sampah kok diwadahi kulkas ada orang lain yang kulkas di depan orang pantas mereka menghubungi wadah telinga sapi diwadahi rantang orang pantas mereka menghubungi wadah wadah telinga ada orang lain yang kulkas di depan mereka mereka menghubungi wadah mereka 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 orang pantas mereka 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 wadah ada orang lain yang wadah 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 mereka 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 kaget, kaget orang yang kaget, lalu, kok harus tekan ke ini? enggak, buddha kalau apa? kalau bujokullah, bujomundi, ini apa? inna lillahi wa inna ilahi raja'uun kok ada yang ingin-ingin, yang ini namun diam? mulanya cara fikir, orang lain rupanya, kalau ngerabi orang wadun wayu, ini kuhuku memakruh soalnya, ganggu lingkungan, ngerusak pemandangan suwarganya kupanggonan seng api, cuma pantes dipanggoni wong, api disediakan ganggu wong, api mula sampeyan yang pengen melebus suwarga, pengen nisomanggon suwarga, kududadi wong, api latihannya, tentunya, tentunya ini latihan, supaya, kalau sampeyan, isoda dipenduduk suwarga, mulanya nabi adam, sebelum diturunkan ke bumi, ditransitkan dulu di surga, latihan, badi penduduk suwarga, untuk dibiasakan di bumi, nanti kalau di bumi sudah terbiasa dengan perilaku penduduk surga, besok dikembalikan lagi jadi penghuni surga, bapak dan ibu seluruh jamaah, neng do nyoniki, waya e, latihan, jadi penduduk suwarga, sampeyan dikongkonda diwong api, mulane, sifate menungso ten do nyoniki, dikowongan tim binjang ten akhirat, Allahumma salli'ala Muhammad Rasulullah bersabda, inna ahlal ma'rufi fit dunya hum ahlul ma'rufi fit dunya hum ahlul ma'rufi fit akhirah sesungguhnya orang baik di dunia ini besok di akhirat juga akan menjadi orang baik orang di dunia kok perilakunya baik besok di akhirat perilakunya juga baik wainna ahlal ma'rufi fit dunya hum ahlul ma'rufi fit akhirah sesungguhnya orang yang perilakunya buruk di dunia ini besok di akhirat perilakunya juga buruk ada orang namanya berlaku ini boleh berlaku wane api bingjang Tən akhirat berlaku wane wane bu jawab tuh sayang kasep ada orang namanya berlaku yang berlaku wane api bingjang in akhirat yaw tadi wong ين api doona neraka upo swarga ada orang namanya berlaku yang berlaku wane berlaku wanech panggungan ini suaranya apa merokok? sifatnya menunggsa di dunia ini digawangan di tekan akhirat mulanya, orang ngamuan ini kumbo tenang, salam lebuh suaranya seperti yang nopo, kamu di lebuk ke suaranya, ngamuk bisa ngamuk di kanca-kanca ini penduduk suaranya ya kaget lho, siapa yang ngelebuk ke bucah ini? orang nondonya kok ngamuan, bincang dan akhirat ya ngamuan, lho ngamuan rain tuh mlebu suaranya ganggu lingkungan suaranya, ngerusak suasana suaranya lha, talh darkb, wal tel jannah ojo ngamuan, eniko seliramu mlebu suar nik, ngamuan, orang langsung mlebu suar Allahumma salli ala muhammad dunya ini umpama sawah menungso itu tanduran akhirat itu ada tanduran ada sawah kayu ini lurus diketok di bawah mulai tekan kayu ini tetap lurus lempeng ada orang urib nondonya ini kok lempeng lurus api diketok del inna lillahi wa inna ilaihi roji'un oe mati dibetok ten akhirat bencing ten akhiratnya lurus lempeng api sebaliknya ada tanduran tan gini sawah kayu ne bengkong diketok del diketok mantuk diketok tel mati oe dibetoh ten akhirat ya tetep bengkong kaya sing bengok kuih elek mula benjing ten akhirat ni kuwonton kasus ada orang nalikon nondonya jadi orang kafir agamanya orang islam ya sudah ada kafir orang islam orang kenal gusti Allah orang nate sholat orang nate zikir orang nate sholawatan pancen agamanya orang islam tapi kelakuan api yang ini kuwapian kalau sedulur ya rukun kalau tonggok-tonggok ya rukun wange lomo seneng tulung nikim binjeng ten akhirat ngerodok kasus dilebok ke tenpundi arep dilebok ni suarga ke orang islam arep dilebok ke nerokok ke api terus dicentel ke nondi ngoteniku gusti Allah sering ambil kebijakan Allah nimbali malaikat hei malaikat dalam aku seneng karo wang iki aku seneng karo wang iki akhlake api kelakuan api wange api malaikat mumpung wangi hurung mati mumpung wangi jahurib wulangono syahadat akhirnya diwulangi karo malaikat menjelang kematian dituntun ashadu Allah ilaha illallah bareng wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadar rasulullah mati ni mati is Islam husnul khatimah kancone tonggone yurau nase ngerti dikiro jahkafir padahal mati ni islam mergo disayangi gusti Allah disayang Allah kelakuan api akhlak api sebaliknya ada orang agamanya Islam KTPnya Islam jenengnya Islam di dawa jenengnya Ahmad Siratul Mustaqim Siratul Ladina Anam ta'alihim gairil makdubi alihim walaubdolin amin sholatnya kaya khusyuk khusyuk nambih mojolafatnya niat usyudli usyudli lehtakbiratul ikhram nyengkah-nyengkah mengangkat tangan sendakepenghanti melungkar ammwahu acyum kebirulahim walaubdolin walaubdolin rukoi mergungkong tak pitong puluh menit orang diangkat-angkat mau nganti keturun kopianya ya putih kelambinya putih ceklahnya rebana sarungnya batik ini punti-punti ini ku nyekel tasbeh ngelewer wiridani lampinya sulastri 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 wurwurwur ini benceng dan akhirat rondok kasus dilebok ke nondi Arab dilebok ke nerokok ke islam anak buahnya Habib Abdul Qadir Arab dilebok ke suarga kelakuannya ke elek terus didelik ke nondi awas ngerti ini Allah sering ambil kebijakan malaikat jabut imannya wengkui ras seneng aku geragas berkat jabut imannya eh dicabut imannya akhirnya uripe urib islam mati ne mati ka merga kelakuannya elek kata-katai yang islam sing mati orang goa iman niku merga kelakuannya elek sering gelak ke uang mangkel ke uang nganyel ke uang ngeruge ke uang takbele nih pengumuman kebanyakan orang islam yang mati dalam keadaan tidak membawa iman adalah orang islam yang resek kakean ngelarani uang kakean gelak no uang ya Allah oleh karena itu mudah-mudahan semua yang hadir disini setelah digembleng satu bulan Ramadan kemarin menjadi orang-orang yang lebih baik kualitas dirinya meningkat prestasi ibadahnya amin Allahumma karena saya yakin karena saya yakin masyarakat kelasem deli alah desa muangil jeneng pokoknya masyarakat meriki saya yakin masyarakat meriki puasanya kemarin bukan puasa ulo tapi puasa uler ulo sama uler itu podo poso ini yang jadi beda ulo ini ku najan rampong poso ora berubah jenengnya tetep ulo rupanya tetep ulo bentuknya tetep ulo modelnya tetep kelakuannya tetep merga posone ulo ku mong arep melungsungi ganti kulit ngopo kok ganti kulit awa e mundak dowo mundak gede banyak ibu-ibu klesem sini yang posone poso ulo nyatanya mau ganti kulit hari raya bodo baju yang lama dilepas ganti baju baru ulo jadi puasanya bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan tandanya poso ulo itu kalau makan sahur banyak banget leh sahur ku mangane okeh buanget sakwarek-wareke kuatir awaneng ngelih merga mangane sahur kuwareken rampong mangan sahur ora subuhan ngopo melungker wong ulo konten-baten saya konten iku oh no lakai kudung coklat kai meskipun habis puasa dia tidak berubah namanya tetap ulo rupanya tetap ulo bentuknya tetap ulo modelnya tetap ulo kelakuannya tetap ulo kehadirannya tidak membawa harapan tapi menebar ancaman beda dengan uler uler itu habis puasa berubah lebih baik awalnya memang uler kotor jangankan dari dekat dari jauh saja menjijikan gilani gak telih dia merusak dia hama apapun yang ada dihadapannya diembat apa saja yang ada di sekitarnya disikat gak peduli hukumnya apa milik siapa memang uler manggon tempuntimawan ngerusak manggono godong-godong rencem bolong-bolong manggono tanturan-tanturan garing mati manggono buah-buah bosok manggono untumu untumu kerowok mulai yang ada orang senangannya ngerusak biasanya diwadhani uler terus bunti mereka ulernya wantan apa wantan mau kata ini kok ngelumpuk nge-nge-nge uler tapi ulernya geleng poso dengan cara berproses jadi kepompong kepompong itu bahasa inggrisnya entung entung ini poso nyatanya entung orang mangan orang mombi orang rabenan apa nontong rabenan ha wih entung cekalan pager menggelagi loh entung tilar dikitul entung tilar dikitul nikus zikir ngga lulos lulos lolos dalam melakukan proses pengentungan keluar berubah namanya berubah ayo nyawut bro namanya warnanya wajahnya bentuknya modelnya perilakunya berubah namanya berubah jadi kubu-kubu tanpa malam warnanya berubah makin indah wajahnya berubah makin cantik bentuknya berubah makin seksi perilakunya berubah loh ya kan makin seksi ketika masih jadi ular kan gelinuk gelinuk begitu jadi kupu-kupu seksi perilakunya berubah waktu masih jadi ular makan ngawur dia ngerusak ngga peduli punya siapa ngga peduli hukumnya kayak apa sikat saja tapi begitu udah berubah jadi kupu-kupu dia selektif ngga mau sembarangan yang dimakan hanya sari-sari bunga hanya yang halal lantai yiban mubaroka berubah kehadirannya membawa harapan tidak menebar ancaman dia bermanfaat membantu bunga untuk berproses jadi buah bahkan 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 kalau warga sini kupu-kupu itu adalah simbol keindahan lambang keberuntungan omah kalau dilebani kupu-kupu harap ada tamu tangan dihancurkan kupu harap untuk duit ini mau tanganku dihancurkan kupu modelnya kerosor nah menjadi lebih baik Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad orang-orang seperti itu yang benar-benar menuju syawwal bulan setelah Ramadan disebut syawwal artinya berkembang dan meningkat ada peningkatan perbaikan kualitas diri perbaikan prestasi ibadah dan orang-orang yang lolos lulus sukses menjalani Ramadan dikangeni syurga dirindukan syurga semoga kita tergolong orang-orang yang di dalamnya amin Allahumma amin Allahumma nah para jamaah keberadaan musallah barul iman itu juga dalam rangka memproses masyarakat agar menjadi baik nah ini ada orang papat yang api-api orang papat ini sangking api sampai orang papat ini dikangeni suargo jadi orangnya ingin melebu suargo suargo pengen dilebuni jadi setel yang siji pengen melebu siji pengen dilebuni masya Allah pikiranmu menunggu tidak bahaya di atas ini bucah ini diantem kok kok langsung cekikian menggoy suargo jadi orangnya pengen melebu suargo pengen dilebuni setel yang siji pengen melebu siji pengen dilebuni yang kelaksana kelakon dhane penak astagfirullahaladzim lho kaya tamu runga kaya tamu pengen petuk sing dua omah sing dua omah ya pengen petuk tamu akhirnya bisa petuk dhane seneng gabyuk gabyukan rangkul rangkulan soalnya tamu pengen petuk sing dua omah tapi sing dua omah orang pengen petuk tamu ini tamu lagi hutang tamu nindu moga moga petuk moga 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 petuk lh sing dua omah kroso way ditake dhung moga 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 akhirnya petuk tamu seneng goyang guyu salami banter banget assalamualaikum tuan rumah kaget ngantin jawab salam keliru innalillahi wa inna ilahi roji unna sopoh wong papat yang dikangen suarga ini binceng dan akhirat mga nusah madosi alamat suarga wong suarga kangen kok jadi mga nusah bingung bingung mga nusah repot repot madosi alamat suarga soal suarga yang kangen baru bangkit dari alam kubur wong serlog wis dijemput karo panitia dituntun dibimbing diajak melebus suarga penak katik kula sama norapate pengalaman daerah kono ini panitia yang jemput dituntun tumuju suarga alhamdul nah sopoh wong papat iku berdasarkan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannatu mustaqotun ila arba'ati nafar suarga iwu gandrung kapirangun rindu berat kangen pengen dileboni uang petang golongani satu talil quran uang sing seneng moco quran dua waha fidhul lisan wong sing iso joga lesan tiga wamut'imul ji'an wong sing seneng awih mangan wong kang lue empat washa imina fi ramadhan orang yang berpuasa di bulan ramadhan insyaallah keempat keempatnya kemarin bulan ramadhan kita jalani mau cokoran iya takda rusan najan kayu ngonokun golek langgar musyola sing okeh jajane hafidhul lisan menjaga lesan pasti ramadhan kok lesan di joga soalnya nembut'en di joga tidak batal puasanya tapi batal pahalanya tiga mut'imul ji'an memberi makan orang yang kelaparan oh ramadhan kemarin banyak yang kasih buka puasa terus washa imina fi ramadhan berpuasa insyaallah keempat keempatnya sudah kita jalankan kemarin selama ramadhan alhamdul alhamdul pertanyaannya setelah ramadhan lewat empat amal itu sehingga daerah mereka terus berpereh berarti bergantung orang ada di kubu yang malah ada dicodot mau dicodot ini mengepung salon dicodot melumpuk tolong salon dicrokoti codot codot mau bengk bengk mangga mangga codot halo 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 dilanjut oke empat hal ini akan saya uraikan insyaallah selesai dalam sepuluh menit rau sahrewel ranyumbang cerewet satu yang sangat dikangeni syurga adalah talil quran orang yang seneng baca al quran sama sekalian wanten kiai alim alamah abid arif ngimpi kepanggih gusti Allah peng sangang puluh songo orang bisa ngimpi kepanggih gusti Allah duduk sembarangan yang sering ngimpi tapi ketemu garangan lu nyambe tikus kadal soalnya ngimpi ini yang boleh setelan dewe dewe soalnya ngimpi ini roh al-arwah jenudun mujannadah roh ini boleh sambungan dewe dewe roh ape sambung ke roh roh elek nyambung ke roh elek mula ngimpi ini roh yang ngimpi apa ketemu orang apa ngimpi ketemu wali ngimpi ketemu ulama ngimpi ketok matahari ngimpi mangku rembulan ngimpi mangku anwar jahit ini ngono lainnya ngono 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 ngimpi mangku pural sopo kiai waw kiai ahmad ibn hambal atau biasa dikenal imam hambali jendengan kurang begitu akrab dengan imam hambali soalnya indonesia ini masyarakat muslimnya dalam berfikih madhabin dari imam syafi'i pun imam hambali ini hebat kayak imam sekawan imam madhab ini imam hanafi imam maliki imam syafi'i imam hambali hebat 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 sedoyo top sedoyo sedoyo hebat punya kelebihan dan keistimewaan masing-masing lah kelebihannya imam hambali diantaranya sultanul awliya al-qutbur rabbani wal-ghawth samadani sayyidina syekhi abdil qadir al-jiilani kudasallahu sirrah al-aziz syekh abdil qadir jilani sultanul awliya ini aku fikir dari madhabi imam hambali naliko sedo paling kata yang kormat wafat imam hambali sedoyo madhab bapati ini tidak kata naliko sedo yang dari kormat tapi paling kata imam hambali bapati namun tiyang islam seng agama agama lyo melu hormat kabeh kaya naik indonesia kaya gustur orang islam to kawabeh melu hormat nah setelah imam imam hambali wafat ini kaya agama agama lyo kuatah melebet islam sangking hebat mpun sedo mawan segedhati wasilah melebu islam itu yang kata alhamdul lyo nguna saya kisa melebu ini lantaran melebu islam si jiloro ke pengumuman jagad dunia kadang-kadang melebu islam ratanana sekedar tenar-tenaran halo halo nah imam hambali ini ngimpi ketemu gusti Allah peng sang puluh sang mendel matur apa akhirnya mbak itu aku ngimpi peng sang puluh sang ketemu gusti Allah orang matur apa apa engkau kapan aku ditaktir Allah diizini ngimpi ketemu gusti Allah aku harap tak aku akhirnya ditaktir ngimpi yang keseratus akhirnya tanglet tanglet dengan gusti Allah dengan apa seorang hamba bisa mendekat dengan sesuatu yang paling engkau cintai ya Allah supaya hamba bisa dekat dengan engkau cintai Allah menjawab dengan membaca Al-Quran siapa saja yang membaca Al-Quran aku sayang aku cinta dekat dengan aku akhirnya Imam yang membaca tak senengi serget moco kurani perkar aku lagi jangan ini model ngundung aku kan orang tahu paham kalau ada yang moco kuran angin-angan sak maknane iso yang yang menunggu kan moco kuran nengen-engen sak mangan pokok sergep leh moco disenengi gusti keparek dateng gusti yang moco kuran hakikatnya omong-omongan karu gusti Allah wicantenan karu gusti Allah man aru tak yait gil lema Allah fal yagra il kuran kok manggut mangguti ngerti artinya kok ngine ngine orang ngerti so powongi kepingin omong-omongan karu gusti Allah moco kuran makanya banyak baca kuran berarti dekat dengan Allah halo 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 karena sering omong-omongan lah sering omong-omongan itu berarti kan orang dekat siapa orang yang paling dekat dengan Pak Camat ya orang yang paling sering omong-omongan sama Pak Camat mesti proposal mental proposal yang paling sering omong-omongan sama Pak Camat ya dia orang dekatnya Pak Camat pasti yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati ya dia orang dekatnya Pak Bupati yang paling sering omong-omongan sama Presiden pasti dia orang dekatnya Presiden yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah, pasti dia orang dekatnya Allah, siapa? orang yang banyak baca Al-Gur walaupun gak ngerti maknanya gak apa-apa moco terus, engkau suwe-sue difaham kete ning gusti kayak gini loh bro kayak gini, sampeannya dudu wong Arab mambu Arab ya ora Arab mambu ya ora tapi sampean dia ngomong-ngomongan karo wong Arab sampean kok manut woy terus melu woy, gelem woy aku suwe-suwe sampean faham karepe kayaknya ini sinoknya ini orang-orang yang ngarepe karoan ini kan turun Arab jelas, ini pas sikabih padahal aku kok tapi mergo sampean gumbul terus karo, bep abdul kaderi sampean ngerti karepe beliau sampean ini geluk terus moco koran, moco koran, moco koran kok ngerti karepe suwe-suwe walaupun orang ngerti arti ini tapi paham karepe siang maringi paham siapa? gusti gusti aku ini sering undangan luar negeri hongkong, taiwan, singapur korea, jepang kok ngopo merono? aku merono ini kok ngarit hongkong, lho aku lho buatan sakit bahasa Inggris kalau aku bahasa Inggris itu main yes karo no pokoknya gratis, yes, bayar, no tapi kapan aku bisa ngomong-ngomongan, taklah deni wai nyatanya aku paham karepe lho, 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 lho aku ngoyumu kok rapena, lho, lho lho, 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 lho lho, 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 lho kalau ibu-ibu itu bayi cilik ya sudah, ini bayi cilik bayi itu cilik, gede ya itu, gede bayi cilik nah, terus ibu-ibu rungkannya itu terus bayi ini itu tidak ngomong-ngomongan di kudang-kudang, apa ibu-ibu paham ngomongannya bayi? ya orang paham, tapi tidak ngomong terus, tidak ngomong terus sudah mengerti karepe lho, lho, nyatanya ibu-ibu yang ngerti karepe bayi ini bebas bubuk bengi-bengi kok nangis minggu, lho, 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 lho ambil sikilik karencalan ibu-ibu paham, pipis ini mustinya pipis sayang oh, berarti itu tidak lho ganti popok ganti popok angler melel, itu rho lho, 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 lho paham, kok, lho, lho, lho lho, lho, wangi, lho ambil teplek-teplek ibu-ibu paham, mesti ngelaih ini, ngelaih ini ya, berarti jalan pentil, paham terogot diodos, meneng, sesu kak ada bayi ini, ngelepak ngelepak, ibu-ibu paham, jalan adik ini jelas, paham mulanya, ada orang alim serget mojo koran, bakal alim lesane, alim atini, ini ya, yang alim-alim ini, kok serget mojo koran, dijamin alim atini, alim lesane, alim lesane, alim atini saya ke ada orang bodoh kwe ada alim lguna kena kena, ngapun ten, najan bodoh mwoso, mwoso wong alim ngelepak kwe canggam najan sektobro, polo kita itu polo, najan bodoh yang serget mojo koran alhamdulillah ada orang bodoh-bodoh menunggui ini sergap macam Qur'an ini yuk-yuk tetap bodoh ini hati ini landap jika bodoh hati ini landap akhlaknya api orang bengak-bengak menunggui ini berarti hati ini tumpul hati ini ketul langsung orang bengak-bengak yang ketorau landap landap ke settingan kita ketorau di sholawatan kurang ikhlas gembulmu yang menunggu geruduk wah ada sholawatan di majelisan sholawatan melu-melu bodal yang menunggu geruduk niatmu kurang api, artimu kurang api orang-orang yang berlaku tapi ada kuih yang berlaku timbangannya mulai ini kududu dimanfaatnya betul dibimbing pelan-pelan sama habaib akhirnya kau hatimu sudah dilandap bodoh sholawatan ini orang mengerti artinya ramah salah bro terus lu pikir ini mau jadi vokal sholawatan ngelik-ngelik tidak paham maknanya berbisa orang mengerti ini tuh gaya ini tuh gaya ini mbak tekoni jamal maafis ini mbak tekoni artinya apa nih mas? mbak masyafit misluhae mau ngeletak terus ke vokalmu rapayu ini tapi rasakan kehadiran rasulullah bayangkan rasulullah hadir menepuk bundakmu mengelus kepalamu kanjeng nabi usap-usap dasmu ini dengan penuh cinta dengan penuh kasih sayang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim muka muka barokah wah wah waras kabih Allahumma salli'ala muhammad berpikir orang ngerti artinya apa-apa melua terus semangat selamatan terus semangat muka maka anda akan dirindukan oleh syurga anda akan dikangani oleh syurga Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad terus udah ingin hidupnya barokah apa enggak pengen uripe barokah apa enggak ada jamu ini oke oke diantara jamu ini ini Qur'an dikir sholawatan itu apa hubungannya muka Qur'an dikir sholawat isu ndatikno urib barokah keluarga barokah ngerti bapak ibu jamaah keluarga itu adalah kumpulan manusia pilar utama keluarga adalah suami istri suami itu uang istri juga uang jadi keluarga itu enggak ada uang ketemu uang itu asli ini kuburan ya kuburan sapi kuburan pedos kuburan pitik kuburan macam-macam sampeyan nanti dahar daging sapi nah berarti kan ada sapi mati dikubur yang ada sampeyan ya Allah tiba-tiba ini kuburan sapi kuburan sampeyan nanti makan daging kambing nanti itu berarti nanti ada mati dikubur yang ada sampeyan berarti kuburan sapi kuburan pedos kuburan iwa malah itu yang doyang tekek kadal kuburan halo 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadi wang lanang kuburan wang wedok banter tuh wang lanang kuburan wang wedok ya mulanya wang lanang ngerabi wang wedok berarti kuburan ngerabi nah kuburan sifatnya angker jadi wang lanang ya angker wang wedok ya angker mulanya juga kaget kadang ada orang ketemu buju ini girep-girep wadih kok alhamdulillah alhamdulillah sifatnya bismillahirrahmanirrahim apa itu kuburan apa itu kuburan halo halo nanti ada orang lanang sifat buju ini berarti kuburan berarti kuburan nunggu jejer banter tuh sayang makan bareng berarti kuburan makan bareng nah terus melepuh kamar pijet-pijetan berarti kuburan kuburan diteruskan ke kuburan kuburan cilik kuburan cilik ini gak gak bahaya kuburan cilik ini tambah gede tambah gede tambah gede akhirnya dipindahkan ke kuburan cilik tambah gede tambah gede walu songong nah kuburanku yang angker supaya hilang angker ada pengapasannya apa wajah ini quran wajah ini zikir wajah ini sholawatan hilang angker sama ada gak percaya gak ada kuburan sekitar ini yang terkenal angker terus sama ada ngajak gawin kataman quran terus perlahan-lahan perlahan-lahan angker jadi hilang di dalam menurut uang ku yang angker mulanya saya angker-angker ngakir ini kuburan kuburan ini kuburan ini saya mengandung mak lampir gerandong nene pelet ini kibur habib perlahan-lahan dibimbing insya Allah enggak bisa ngalah-ngalahin ini kuburan ini perlahan-lahan ngakir caranya orang kuburan ini ketemu pengapasannya yang kelekep orang ketemu pengapasannya kelekep tunggalnya irung metu ketiga terus namanya apa ini? mimisen ini kalau dikuburan kapas sepira ya tetap milih ketiga dikuburan kain milih terus ketiga orang orang ketemu pengapasannya ayo dipasang baut ukuran pas set 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 tetap milih ketiga bareng di sogrok godong suruh serak serak mampet kenek pengapasannya tunggalnya orang widok kok muni ya tak 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 ngomel terus ditemplek itu plek terus sepi orang enak suaranya mergawas kenek pengapasannya mampet mampet yang kedua Hai eh masyarakat sini belum dengar ya sekarang hitungannya permenit yang menengah 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 yang kedua waha fiulisan yang dikangani surga dirindukan surga adalah orang yang bisa menjaga lesan semeneng-meneng ini ini dikangani suarga leasing horizon juga canggam menunggui ya Allah ngapunton bapak ngapunton kulau kebiasaan orangnya tanah ini kasar ngomongannya canggam-cangkem ke-cara ini kan cocok ya jadi gini saya ngerai sonjoko awas raiso melebus warga Pak ngapunton jadi ngapunton ngapunton saking pentingnya jogolesan ini ucuk dianggap sepele jogolesan ini menyangkut keimanan menggana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awli yasmud siapa yang mengaku iman kepada Allah iman kepada hari akhir maka hendaklah berkata yang baik kalau enggak baik enggak manfaat enggak usah ngomong kalau enggak bisa ngomong yang baik awli yasmud mending diem meneng ojo kokeyan kendali wengkiyai dicangkem-cangkem gengono matur suon ini menyangkut iman mulai menjaga lesan ini termasuk toat yang diutamakan ya ayyuhad lazina amanut taqwa akumu qawlan sedida yuslih lakum aamalakum wa yaghfir lakum gunubakum hei wong wong sing pada iman terus no lehmu api terus no lehmu taqwa terus ikulo sing penting ngomong sing pener ngomong sing api jogolesane janji son jogolesan ngomongnya api masya Allah dikai hadiah karagusi Allah yuslih lakum aamalakum hei amal mutak api ii amal mutak dandani niki hadiahe wong singi son jogolesan yuslih lakum aamalakum amal mutak dadek ke api kabe orang mingkuita wa yaghfir lakum dunubakum kawabe dosa dosa mutak ngapura hati-hati dengan ini gieh pangabunten panjen jogolesan yukumbutan gampang anngel wong wos loro ino lesan ini sedermimil apa mana waras-waras menurutuk gitu loro w Chili obvious karuan menteng-menteng engguk sini menurutan waktu yang berkebak happened بintaan ini esok tangkend gionsairanychare kaliv mulanya anngel kodong ngundukunہ kurang dijajeit sole semakin kemuih umpomo konten selerikannya rak kepenak bunga kok yang ngomong bisraksa padahal ini bahayanya Masya Allah mula sayyidina Abu Bakar Siddiq ikutan punti-punti betawatu cili di mod sayyidina Abu Bakar Siddiq ikutan punti-punti betawatu cili di mod kan gua apa Benbotan ngomong sembarangan jadi Arab ngomongnya ada proses kudun juku watu disik ngetok nih watu disik baru ngomong bahkan beliau punya prinsip yang ini harus kita contoh nek kiro-kiro diomong no api ora diomong no yo api pilih ora usah diomong no tabel ini tabel ini diomong ke api ora diomong ke yo api wipilih ora usah diomong nek diomong ke api ora diomong ke elek baru diomong ke apa mana kau ngomong video omong kira diomong ke podo eleng lu jadi ini Arab ngomongi dipikir omongan kuki manfaat porra omongan kuki api porra nek tak omong ke api ora tak omong ke yo api mending rausah ngomong nek ora tak omong ke elek tak omong ke api baru tak omong ke mula abu bakar sidik sangking hati-hati ini beliau mendapatkan gelar as sidik nggak pernah bohong jujur nggak pernah bohong ikutan pundi-pundi ngemut watu cili kuatir keperucut ngomong kuatir salah ngomong sampeyan ya iso tiru nggak apa-apa ngomong boleh krikil dikumpasin bersih trono dinanti dimot ya terus ngomot krikil kok jeh kok yang ngomong ya boto ini loh jogolesan ini orang gampang mulanya wong singgison jogolesan dikangenisuar nomor Allahumma silih ala muhammad nah saya ganti nomor telung wistawwist leh supaya lesanya terjokong gini kewau diantaranya gua mau cokoran gua sholawat mau nubu aja nggak boleh hai aja termimil yang ngerasani wong kaya ini dirasani kok coba gitu ah akhir hati 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 wong belahi gara-gara omongannya dewe albala muagalun walkenliusek klonsen diemb ngantik wong belahi perkora omongane dewe wong ciloko gara-gara … ngomong-ngomong sembarangan mengkomendakan wali-liwat apa wali-liwat ini? ada, tapi duduang, apa? kekasih kekasih Allah rupa malaikat kekasih kekasih Allah rupa malaikat kekasih 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 langsung diparingi contoh karena kekasih Allah jadi kekasih 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 mesti bosan jadi, kekasih Allah itu tidak ada malaikat yang tugasnya menghidupi menyedai, menungsa, terus mengamini ngomongannya menungsa jadi ada yang ngomong malaikatnya, terus amin sampai pas ngomong elek ke malaikatnya, pas, liwat, ngarep sampeyan mandek amin mandi ucapane dewe bapak ibu ngatos-ngatos, lihat putrani biasanya tiang sebuah kadang lepas kontrol ee, mako coba pelah yang ini kepadanya bayanan buah aneh, anak sampeyan perkoroman di ucapane sampeyan dewe pukuk pokoknya ini, masya Allah pukuk pokoknya benar ini harap dari bupati ada loh eh calon kiaiki yang ini lho, yang ini lho, harap jadi kiaiki, lho lho gheh? gheh? apa malaikatnya? amin hati-hati juga ini nomor tiga wamut'imul ji'an awih mangan wongkang luwe ini simbol maknanya apa? bunga wong, nyenang wong nyenang wong luwe pas ya di keimangan maka bahasa rasulullah wamut'imul ji'an memberi makan orang yang kelaparan ini apa? nyenang nho orang lapar dikasih makan, seneng apa seneng? ya pas memang lah ini wong wiswara kok di keimangan kurang pas padahal wongkep sumuk di kemuli mana lho? Allahumma salli ala muhammad jadi maknanya apa? bunga ke wong nyenang ke wong mungkin jeningan pun sering kepirang kalimah awih mangan marang wongkang luwe awih ngumbi weneono ngumbi marang wongkang jawab tuh sayang weneono sandangan marang wongkang wudha weneono teken marang wongkang wutha weneono payung marang wongkang kudana ini maknanya apa? nyenang ke kalo sampeyan yang pengen urib niki diseneng ke Allah kudu nyenang ke kawulane gusti kalo sampeyan urib niki yang pengen ditulung Allah kudu gelem nulung kawulane gusti kalo sampeyan urib niki pengen dibungah ke Allah kudu nyenang ke kawulane gusti ngaten man yarham yurham wa mad la yarham la yurham siapa yang berbelas kasih kepada sesama maka dia akan dibelaskasihi oleh Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala sopawongi orang duwe walas marang sa podo-podo orang bakal untuk kawulane gusti gampang kan ini sampeyan urib nongpo pitulungan kudu gelem nandur pitulungan disi ojo areparep panen pitulung ni sampeyan urib nandur pitulungan kita kok kaya orang paham ya tapi ya ngegegei pemahaman orang yang kurang cerdas ini gini ya boten boten anggil saking sampeyan urib nondok oon gini sampeyan ni pengen nompo pitulungan kudu gelem nandur pitulungan disi ini pengen panen pitulungan ya kudu gelem nandur pitulungan ojo areparep panen ni orang gelem nandur sampeyan ni kadang-kadang seneng aneh mendungo tapi orang praktek ya Allah tolonglah hambamu tapi ratau nulungi uang paham boten wiki jeneng nge rana nandur pingin panen laku jeneng nandur duwe toblok anan iso yang beras gabawi mergok nandur duwe nandur duwe nge nge ngetokno duwe wek jadi kudu kadang sampeyan ya Allah kasihanilah hambamu sayangilah hambamu tapi karo sapodo-podo gelem nandur kasih sayang ya mohal ni ujeni nge percuma pulang saman ni ku kadang-kadang ngoten dungo jaluk pitulungan tapi orang gelem nulungi uang dungo jaluk bantuan tapi orang gelem bantu uang paham betul? lho di kandang ini kadang-kadang bantang ngopo jaluk uang dungo? ya orang dungo si ngomong jaluk ya sapa tapi dungo ini ada agape ada tetokromone ibarat pengen panen ya kudu nandur kuwi sama yang dungo ini misalnya ada uang duwe pitik babon pitiknya biasa ukurannya ya biasa terus dungo nanggusi Allah jaluk moga-moga pitiknya ngendok sepeda balvoli ini pelecehan pelecehan syariat dosa gak boleh ngulang ini ya Allah gusti aku nyewon datang penjenengan penjenengan kan wiskulino jadi pengheran gusti penjenengan moho kuwawso gusti aku nyewon pitik babon ini penjenengan takdir ngendoknya sepeda balvoli gak gusti gak? ya masaknya masaknya pitiknya gak yandondomi ya Allah habib kulosun jenengan sabar gak ada ingon-ingon model ini kok ya keda sing sabar habib sabar masya Allah habaim luar biasa sabari lah bimbing umat masya Allah bismugamu kawaras kabeh ya ini jangan dilihat dari luarnya anda gak tahu dalamnya lebih parah jadi jadi jenengan salai gembel ini ada yang katut ya baton-baton ini ini masya Allah jadi masya Allah seduluran itu nikmat jadi ada yang model ini ada yang model ini ada yang model ini nikmat rasanya oke ini aku biasa kok ngerangkuli makhluk yang model ini ini alon-alon dibimbing alon-alon dibimbing ya Alhamdulillah ada yang waras ada yang orang tapi yang telah insya Allah waras yang telah aku yakin aku mau ngerangkuli pengen suarga atau merokok jawabannya mesti suarga oh merokok Alhamdulillah harusnya daftar setunggal munggah ini munggah yang pengen merokok ayo munggah ya ya ini oke 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 sakit mbak teman nah oke 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 masya Allah kamu sih aku mau salaman dari penduduk merokok apa di tanggleti di tanggleti pengen suarga sama atau merokok holders pihensi gak aku masyarakat paham jangan milih milih sekat pihensi milih suarga pas si maka kamu paham ulkat penyanyi tak boleh nih milih manggun suarga atau milih manggun neraka jenengan milih neraka pak awas lho ya mandi ucapannya dewe lagi bertak terang ke mandi ucapannya dewe lho ya ayo milih suarga atau milih neraka? neraka pak, ini ajang suarga kalian jenengan milih suarga kalian jenengan, ini aku gelem wang aku dewe orang karuan suarga, rebu eloi, gendahmen ya, kulau piyambak dari karuan suarga kok gendahmen lu banyak yang orang tasawuf, iya ngono, no suarga ni ora diridani Allah, ya mending non roko diridani gusi Allah walaupun masuk neraka mendapatkan cinta kasih sayang dan rinda Allah, lebih aku suka daripada di surga tapi tidak mendapatkan cinta Allah ini ahli tasawuf, lana potongan ngineki yara ahli tasawuf plus wang bawa asmani Sintan, syukrati syukrati, yeh, syukrati enggak lemah Bunti kulau garun lo bener orang garung kok lo garung kok bisa dukitin gini pengajian itu ceritanya beripun angsal sahabat dong, saking anak angsal apa? sahabat dong, saking anak sahabat dong, pengumuman tuh rinda ini anakku lo ajeng kepanggih pak iyai ajeng kepanggih? pak iyai anwar yahid oh saman ajeng kepanggih kali gulo gih mulanya sengaja berpenampilan ngonunggui imin terus kepanggih kali gulo gih terus lempun kepanggih lempun kepanggih ajeng apa? kok udah nyewon sarung tok pak? hahahaha lu bawa kan kulau ini aku bawa tanggih tiang-tiang niku kulau ini aku tanggih jenengan jadi ini kok ajeng kepanggih kali anwar jahit apa nih empun kepanggih ngeten ini ajeng apa? ajeng nyewon barokain jenengan kulau itu enggak ada barokah seenggadah barokah namung gusti Allah terus habaib apa mana kiyai ustad-ustad ini ku namung wasilah mawon namung wasilah hakikatnya seenggadah barokah namung gusti Allah kiyai-kiyai ini ku wasilah barokai pun Allah aku randuwe barokah ampun sarung tok mas yang nganggutin menghiyai ajeng nyekan ini apa? beri pun beri pun nika udah nyewon sarung maksudnya nika udah nyewon sarung niku beri pun? ken nyewon ke sarung ya ton ken nyewon ke sarung? berarti saman di gimriki tujuannya harap nyewon sarung ngapa tujuannya harap ngapa? tujuannya bulu niku namung enggak us kalih panjen enggak enggak pusik ngerayu keradi keradi aku enggak mempan rayuanmu ampun ampun suuzon mongyuni ngali potongan panci potongan ini ku elek kalau lah mongyun karani jenengan elek toh tapi yang jenengan kata kalau merikin itu namung ngajeng ngaji kali sampe anwarangan om sone kok bengung terus om sone larang kok bengung wai panggapun ten haa apanya seng balik oh suaranya mantul eh sarungnya kan nyewon ke dua kali ini kok eh sarungnya kan nyewon ke dua aku orang karuan arep maringi sarung kok kan nyewon ke dua hehehe eh jenengan nik panci niat arep ngaji kok mboten nganggu sarung kok calononan ee mau kesesomawan apa pak kesesomawan sholatnya rutin kan alhamdulillah bolong alhamdulillah bolong bolong seng bolong apa mawan komplit nah ini komplit itu jenengnya orang bolong blong bolong kalau blongnya beda eh sholatnya komplit alhamdulillah dereng dereng berarti limang waktu dereng lengkap dereng seng paling sering ditinggal sholat apa subuh apa subuh nyapa kok ditinggal sholat subuh ya habanya adem pak temui pak allah ya karim eh tolong pak seng nongisur ini ku meneng makanya lak mboten sakit dikondisikan ya kasihan nanti habibu pak sholawat aku cangkemmu bengak bengok tolong ya eh tolong ya yang dibawah nyuntulung sangat dikondisikan ini ke majelis sholawat majelis ketikir majelis ngaji jangan dikotori dengan sikap-sikap yang kurang bagus kalau ketua unikum pun yang pun memberikan kesempatan lah dateng jendengan oke tak ladeni sampai aku turun ke bahasan jendengan tak cangkem-cangkem ke sampai aku ngomong unung uniku aku kan berusaha untuk merangkul jendengan artinya apa bahwa sholawatan pengajian bukan hanya konsumsinya orang yang kopiahe linteng-linteng tok bekecil pun berhak ikut ngaji berhak ikut sholawatan tapi dengan niat yang bener harapannya ada perubahan jendengan dari majelisan terus kalau nggak ada perubahan itu kan emani-emani itu jadi saya sadar bahwa namanya saja pengajian umum di tempat umum jadi jamaah yang datang itu mulai dari santri pengpengan sampai bengkaroan sampai gerandong sehingga semua harus dirangkul maka saya sering kali mohon maaf kepada para habaib kepada para kie-kie sepuh kadang-kadang bahasa saya agak ngawur kadang-kadang bahasa saya agak out of control ada yang mengerti kenapa? karena saya berusaha untuk terjun ke alam mereka kan ada yang ada alam nasroh ada yang ada alam taro jadi kadang saya berusaha terjun untuk ke alam mereka agar mereka bisa menerima dirangkul perlahan-lahan jadi kalau bisa dibina nggak bisa dibinasakan sekalian gitu loh maksudnya sehingga panggapunten kadang yang sepuh ya kesentuh dengan materi-materi ngaji hati kamu yang anak-anak juga kesentuh biar dia semangat senang untuk ngaji lah yang model ngunung-ngunungnya ya harus dirangkul juga termasuk salah satunya itu loh nyatanya jujur kok orang model kayak gini malah jujur biasanya oke? sering orang sholat subuh? sering menurutnya sholatnya jangkep gak? insya Allah pak apa kak insya Allah? nyugun sampai tunggu nih jerengan nah ya itu nggak ngerti orang dilakoni ya percuma nah sama nggak ngerti sholat fardu ini minimal sholat 5 waktu nggak boleh ditinggal senakal-nakalnya sholat fardu itu nggak boleh ditinggal nggak boleh ditinggal sholat fardu itu nggak boleh ditinggal nggak boleh ditinggal apapun selama masih ada nyawa masih wajib sholat nggak mampu berdiri sambil duduk nggak mampu berbaring nggak mampu sambil melumah nggak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak menjuruh hati tidak mampu tidak menjual beras sama apa yang ingin menjual beras? makanya sholat sholat memang waktu sampai ditinggal pokoknya sampai ditinggal sholat memang waktu kalau tidak mampu berlaku ini juga menyebut tanha anil fahsyaiwal mungkar kadang ada yang bahasa ini yang ngapun saya tahu nakal orang ada paham yang penting sholat 5 waktu itu juga tinggal itu bahasa rayuan nakal orang ada paham itu benar ya paham ya paham ya paham kalau tidak mampu kalau tidak mampu sholat 5 waktu secara perlahan-lahan tidak mampu berlaku tidak mampu berlaku tidak mampu berlaku ini mantan nakal kabel kayak dirimu asal ini saya ini gayanya kopiah putih-putih ini ini wawannya nakal pak insyaallah ini temen saya ditambah temen ini 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 nyatanya saya ini bisa hape kok alhamdulillah pak mungkin kalau kata-kata ini pak amin pengen mbak teman pengen pak ini nyambut terbangnya sih terbangnya ini nyambut tanah pi caranya cipu jenain orang ditabuh kok cobain jenengan rian, sehingga kepengen lah jenengan apaan kepengen sih gak ada segalaan ini kenapa ya kepengennya tingkah lagu nih pak wah, tingkah lagu nih lho bucakwi kulinong gawa berkat gano kok kulinong ngeteknya berkat maaf, buk tiru tingkah lagu nih ini kulak rian mbak, sehingga katusnya pun buatan mbak ayo ditabuh ya ayo gue mas, orang kalah gue mas ayo ayo maka mas maka mas, orang kalah gitu mas maka, mana buatan kuloto aja ngelik mas maka ayo isfang hal kok ini paling ini mana ayo ganti saya ini solawatan Mas itu nih kau Mas Mas Habib Ayo solawatan Ayo solawatan alaih wassalam pun buton apa kok bisa membutuhkan apa leh terus yang berdoa salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam Hai wajib jenari lu saya ngawiti kan jeneng kan yuk salallahu wah salah nada mas eh wajib nadanya yang ngora salah supiro wajib duga duga apa nih kong antar samsun kena ya Habibi kena tak hebat itu mas ya Habibie Muhammad asli suaranya lo serak-serak basah saya asli dengan soalnya suaranya geletikum iya ya arusau akhir-akhir ini kofiqah saya tahu balani ya Habibie balani ya Habibie ya Habibie Muhammad ya ya arusau kofiqah ini ya Habibie Muhammad ya Arusau kofiqah ini malah aku harap disayang ya Mu'ayyad Ya Mu'ayyad Ya Mu'ayyad Ya Mu'ayyad Ya ya Ima Maragui Belanda ini Oh kan iso nek gelem iso anggar gelem lo iso eh sukanya teg gayamu mau corak iso kok sukanya teg ngustos yang penting melu salawatan terus kok suai-suai iso ngerti no maksudku nah nyatanya bisa kan nyatanya iso enten mpune napa neng jaminiku Hai enten mpune jame Ono deti ane Ono menitane Ono pandome doa karondek terse dong kangen kelenjen dengan aniku yang kangen nama aku bukan hanya yang disini yang disona jauh udah menunggu aku gue najeng telas mas pripun lagi makanya ini aku mau jadi pembantumu bayangin aku yang ngetukin Miki pumpam aku kalau Habib pantes aku aku kalau makhluk ini aku yang ngetukin ini itu kalau santri yang ngekalkan Miki santri ini aku berarti santri ini yang ngekalkan Miki amin mbak yuk mau ngapunin ini Miki kalau cekle topi tapi sarungnya Cap kenapa nih? mangga kata-kata untuk sarung mangga Cap sarung cap mangga eh kenapa nih? terus pokoknya sarung cap mangga itu motif ada motif gold kembang ada motif oke lah motif sarung cap mangga jos pus umum ganti ini kenapa umum sarung cap mangga halus hahaha ya kayak dirimu iku makhluk halus hahaha oh masih ditambahi lagi hadiah sama Habib minyak wangi masya Allah ayo sungkem 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 masya Allah wah doyo kan ini buat jenengan kayak ini buat jenengan kayak ini buat jenengan kayak ini buat jenengan kayak astagfirullah ini untuk saya semua enaknya sung dikai aku kok pokoknya itu kok Habib tapi aku dan itu kok camat ini tak kena kueh ini aku bukan karena apa pemberiannya tapi karena yang memberi ya sama kayak orang-orang yang tak kasih hadiah sarung itu kan bukan karena pemberiannya tapi kan karena yang memberi itu yang memberi gimana hahaha karena yang memberi pak yai ya bukan jangan lihat pemberiannya tapi lihatlah siapa yang memberi hah karena yang paham ah orang paham masya Allah nah ini berkai jenengan dekat dengan saya akhir jenengan dapat hadiah dari Habib coba alhamdulillah nah disini isyaro ya abad campian kudu temen seolah telimang waktu aja ditinggal ya pak insya Allah setunggal jalan piro kali entennya binten gue pak entennya tiga ah tiga oh kamu kamu punya supir pribadi maksudnya ini gue rincangnya gue maksudnya ini gue rincangnya gue lah kok mau supirnya gue cara menyampaikan gue salah hehehe berapa cara menyampaikan rincangnya gue yang kenapa yang nyetir gue mengangkat mereka tiang tiga berarti sepeda siji ditumpai telu mobil pak mobil kok mobilnya kok mobilnya apa pak ya percaya ya percaya ya percaya mobilnya sintet mobilnya dan patus berarti sampai apa nyewa ngampil lah ya nyewa ngampil soalnya ada potongan dua mobilnya kan kangen itu modelnya ini apa lagi ha 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 apa jenisnya bangusin ternas mana sukrati sukrati masya Allah ya mah nih sekarang cap mangga satu tambah satu satu lagi tambah sampun raleh oh yotro enten yotroh ni piroh wah mangga salah ngucap boton kat anu yotroh ni singkatah mau oh singkatah ya weh siampun receh setunggal kalih limo katah bundi wah kutuh dipikir ni nah nge terus nyewa singkatah setunggal kalih limo katah bundi nyewa sing katah gangsal wah wiki ngeyel wiki ngeyel terus nyoktake is atau sewu rasah rewel ampun pak sukrati pokoknya pesen gua nih ku ya wes penurah rampung-rampung ini aku sesuai ngalih ini pangapun kan bapak ibu utamini panitia ngeyel teniki bukan berarti kulo kepingin nopo-nopo paling tidak kulo kepingin maringi inspirasi atau motivasi kalih konco-konco utamani generasi muda kadang-kadang singkulo jak muka ni ku sing sepuh kadang-kadang sing nembahkan kadang-kadang anak-anak itu gak ada maksud apa-apa kecuali untuk apa ya bahwa kita itu untuk semua semua golongan semua kalangan kita tujuannya mengharap rita Allah mengharap syafa'ah Rasulullah bareng-bareng kerasannya jadi semangat kerasannya jadi motivasi konco-konco generasi muda sampaikan ke bolo-bolomu yang disana jadi bahasanya Anwar Zahid yang kadang-kadang kowosro itu adalah bahasa kasih sayang bahasa keakraban hehehe ya ampun matur suon matur suon matur suon Allah ya kirim kurang dua saya taring kesaja mohon pengabuntan Allah ya kirim kabodan aku ngkawo serban insya Allah wangi maksudnya ini ku kan yang kaget dan heran itu serbanya biasa dipakai orang ganteng terus aki tiga ewang hireng biasanya kan ini lekat dengan orang ganteng muka muka barokah 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 ini pentingnya ku lanjutkan gandul sama beliau karena beliau dhuryah Rasulullah SAW saya sama beliau sebenarnya sama bedanya cuma darahnya saja lewongnya aslinya ya bodoh ya ampun gak dialiri darah ya bodoh wahai aslinya sangkingannya dialiri darah dan itu dipilih oleh Allah SWT bahwa dhuryah Rasulullah SAW wajib kita cintai wajib kita takzimkan karena beliau-beliau adalah keamanan untuk penduduk bumi ahlu bayitil musfafat tuhuri hum amanul ardi ahlu bayitil musfafat tuhuri hum amanul ardi faddakiri ahlu bayitil musfafat tuhuri yang suci-suci hum amanul ardi hum amanul ardi faddakiri ahlu bayitil musfafat akduhur yang suci-suci hum amanul ardi mereka semua adalah keamanan bagi bumi keamanan bagi penduduk bumi sebagaimana bintang kemintang itu keamanan langit keamanan untuk penduduk langit andekan gak ada bintang kemintang langit runtuh kalau bumi ini sudah tidak ada duriah Rasulullah pasti bumi ini akan hancur nah makanya pokoknya jenengat kulon jenengat apa mau yang ketiga mut'imul jian itu artinya nyenengkewong nyenengkewong sesuai dengan kebutuhan kenapa mau ini aku bahasa mut'imul jian panjang cahe adone pasir diparingi diparingi mangan diparingi diparingi ilmu makanya dituntun dituntun para kiai ayo berusaha ngomong yang nyenengkewong yang ke empat orang yang berpuasa di bulan ramadhan hasil dari puasa ramadhan adalah menjadi orang yang takwa dan orang takwa ini yang disediakan syurga ini nanti yang orang-orang yang bertakwa nanti dikiring menuju ke syurga baksang juara dikawal 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 lah ramadhan kemarin itu menggembleng ketakwaan kita sehingga berdirinya mus'allah darul iman itu juga dalam rangka memantapkan keimanan kita menggembleng ketakwaan kita agar kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai Allah dimulyakan oleh Allah karena nilai kemuliaan dan derajat manusia di sisi Allah adalah takwanya inna akramakum indallahi akakum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebenarnya saya pengen mengureikan ini secara luas tapi karena keterbatasan waktu itu insya Allah nanti di tengah-tengah sholawat beliau Fadilatil Habib akan menambah wawasan-wawasan kepada para jamaah Afwan Habib sebenarnya kalau aku ingin dari Aken sampai tuntas tapi karena harus ada tugas di tempat lain Masya Amin Amin Pantungan Ibn Habib Pantungan Ibn Pantungan Ibn yang beruntung termasuk orang-orang yang dibimbing menuju syafah Rasulullah SAW saya Anwar Zahid segala kekhilafan segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Waffaqanallah wa iyakum lima yuhibbuh wa yardah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh